Kami dari LPADKT menolak dengan tegas segala bentuk perusuhan dan anarkis dalam menyikapi sidang dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu 2019 Dua, mari bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Samarinda yang saat ini sudah aman dan tidak mudah terpropokasi dengan berita wak Tiga, semoga Kota Samarinda tetap aman dan kondusiv Amin Amin Alhamdulillah Amin Terima kasih.